Tahan, tahan. Enggak, sebenernya saya mau ngetes golok disini. Saya masih kebal apa enggak gitu kan? Gue masih jagoan apa kagak sih? Cuman tahan dulu. Tapi mereka enggak ada yang nangtangnya pakai golok ya? Ada yang mengeluarkan golok enggak? Ketika dua orang sama-sama kebal, salah satunya akan kena bacok. Atau keduanya. Saya ulang kalimat ini. Ketika ada dua orang bertempur, keduanya mempunyai ilmu kebal, maka salah satunya ada yang kena bacok atau keduanya. Jika ada dua orang sama-sama mempunyai tenaga dalam, akan tempur, pasti salah satunya akan mental. Atau keduanya. Paham? Saya ulangi lagi bahasa yang ini. Ketika ada dua orang ingin adu ilmu, keduanya mempunyai ilmu tenaga dalam, pasti salah satunya ada yang mental atau keduanya. Ketika ditimbang Kimerton akan tarung dengan Mama Skaryo dengan speksifikasi yang sama, mempunyai tenaga dalam, mempunyai kekebalan, ilmu-ilmu yang lain, pasti salah satunya ada yang kalah atau keduanya yang kalah. Seperti itu. Akan kisah permisi abdi badeka dituk. Bismillahirrahmanirrahim. Pakulah hasil. Langsung aja, langsung aja kita berantas mereka. Kru Kimerton yang perempuan semuanya keluar. Keluar dulu. Ini urusan laki-laki ini. Genting ini. Seluruh kru Kimerton yang perempuan keluar dulu. Dengar saya nggak ngomong. Udah keluar dulu. Ini urusan laki-laki. Kita akan adu ilmu dengan mereka. Sundari, Widya, Intan, Maya, Jenab, Khadijah, Arwiti, siapa tuh yang kru baru? Rosita, Rosita, Maimunah, Soda, itu yang temannya Sundari. Satu lagi. Tukiem, mohon keluar dulu. Yang lain, cowok, tetap di sini. Rapatkan barisan. Yah, keluar aja dulu nggak apa-apa. Ini apa? Kursi saya banyak peci begini. Yang cowok-cowok udah pada pakai peci kan? Peci saya banyak. Ada 82 hitam semua. Buat ceramah, buat janda, buat ngapel, buat main. Tolong, simpan. Itu nggak apa-apa. Ditutup aja, Tommy, yang dekat pintu Anda. Aldi, Tommy, Iwan, Husein, Hasan, Iping, Kenus, Manyan, Johnny, Yuda, Sueb, Iwing-Iwing, mendekat-mendekat. Rapatkan barisan. Dengarkan instruksi saya. Saya, Kim Ercon. Merasa terganggu, merasa terusik, atas apa yang lagi ramai di Youtube saat ini. Di Youtube lagi ramai perselesihan antara Mama Sekario dan Kim Ercon. Ya, bahkan, kemarin saya mengirim pocong, itu nanti kita bahas semuanya. Apakah itu santet? Apakah itu gendam? Apakah itu sekutu saya? Nanti kita bahas tentang pocong yang dikirim kepada pokan sendang si jagat. Intinya, kalian fokus, saya akan menyampaikan dulu beberapa hal sebelum memulai video ini. Yang pertama, secara spekulasi, secara spesifikasi, secara data dan fakta, bahwasannya, Mama Sekario dengan Kim Ercon mempunyai spesifikasi yang sama. Mulai dari mesin, megapiksel, kamera, kemudian casing, bodinya Gorilla Glass, kemudian MPBS-nya, itu mempunyai spesifikasi yang sama. Kamu gak usah ketawa, saya tonjok nanti muka kamu. Yang ketawa. Hah? Kacamata. Oh, ngomong. Lucu apa gimana ini Kim Ercon pakai kacamata? Kacamata saya banyak. Ada 47. Saya kenjago. Saya ini punya ilmu menghilang. Ke mal ngambil barang gak ada yang tahu. Ke bank. Gak pernah kelihatan CCTV. Kim Ercon ini sakti. Besok nomor togel, demi Allah saya bisa nebak itu nomor togel. Fakta dan buktinya, saya tes satu kali tembus. Banyak yang mengontek saya makan, Kim Ercon ini, meskipun sombong, tapi terbukti. Gak gede omong. Sombong, tapi ada ilmunya. karena fakta. Bukan omong kosong. Togel besok keluar. Malamnya saya tebak. Bola jadwal bola nih. Besok jadwal bola. Inter Milan versus AC Milan. Barcelona versus Real Madrid. itu malamnya bisa saya prediksi. Dan itu 100% tepat. Seperti itu. Channel kita, Kim Ercon Oficial, mulai kedatangan endorse. Kalian mau tahu gak? Tuh di WhatsApp saya. Dihubungi oleh pihak manajemen dari situs Judy Togel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ingin melakukan kerjasama dengan Kim Ercon. Kerjasama apa? Saya ingin menumpang iklan di channel Anda. Cara kerjanya bagaimana? Kim Ercon cukup men-share atau mengatakan iklan kami. Beberapa menit katanya. Berapa honor yang saya dapatkan? 5 juta satu bulan. Tapi Kim Ercon disuruh promosiin situs Togel. goblok gata gue. Daripada gue ngambil 5 juta satu bulan, gue kan bisa nebak Togel sendiri. Bodoh tuh orang. Gue bisa nebak Togel sendiri. Sehari gue bisa kaya. Bisa 100 juta. Cuman gue ini wali. Gue ini ustad. Gue ini kiai. Tahu hukum innamal khomru wal maisiru itu haram. Mutlakon halem. Mutlak. Min aprodil khukmillah. Seperti itu. Tanpa ada perbedaan ulama. Tanpa ada perbedaan pendapat. Yang namanya jenis judi dan barang-barang yang memabukan. Haram semuanya. Buka jam uljawamena. Akhirnya saya tolak. Nggak mau endorse-endorsan. Cuman nyebutin situs judi Togel di setiap live dikasih 5 juta per bulan. Demi Allah banyak tuh endorse. Datang ke Kimmercon. Semuanya tentang judi. Goblog. Bego. Buat apa 5 juta satu bulan? Orang tiap hari gue bisa nebak Togel. Kalau emang gue mau. Yang haram kita tolak. Yang halal kita ambil. Biarlah berkah hidup di dunia ini. Insya Allah. Karena apa? Karena hidup di alam dunia itu sebentar. Sebentar. Makanya jangan terlalu napsu sama dunia. Santai aja. Kembali ke permasalahan. Kalau ditanya apa sih Kimmercon? Masalah utamanya kok bisa Kimmercon berselisih dengan Mama Sekaryo? Kan sama-sama guru besar. Kan sama-sama ahli ilmu baik ilmu tenaga dalam ilmu spiritual. Bahkan kalau kita timbang-timbang antara Kimmercon dan Mama Sekaryo jika didirikan dibarengi katakan duduk berdua. Kita timbang spekulasinya. Awas ini bukan menilai secara keilmuannya. Dari Wibawa woy gila coy cuman gue kalau ketemu orang sopan. Galak di Youtube doang. Secara spesifikasi antara Mama Sekaryo dan Kimmercon sama-sama top. Ini bukan saya yang ngomong khotam saya. Mama Sekaryo tenaga dalam oke Kimmercon gak kalah oke. Gua cuy Kimmercon tahulah semuanya benda-benda mati botol gue terbang-terbangin. Asbah gue terbang-terbangin. Gak ada peduli gua. Melanglang gua anak gua belajar hikmah. memang secara garis besar Mama Sekaryo ini mempunyai tenaga dalam yang luar biasa. Yang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tapi gua gak tahu dia pakai ilmu apa gua juga gak tahu. Mangkanya saya ini orangnya penasaran tanpa basa-basi pengen ngajak duel langsung. Fakta dan buktinya gua gak banyak omong ketika waktu gua datang ke Gus Idris. Berapa kali kami tempur dengan Gus Idris bersatu. Bersahabat baik. Saya ingin dianggap saudaranya oleh Gus Idris begitu pula Gus Idris yang ingin menjadi saudara saya. Saudara di Nabi Adam. Lajo. Apa itu lajo? Terus. Begini. Lajo. Lajo nama aja sama Sunda dia. Budak mana kita yang budak Gunung Antan dia di Paju Maung dia. Kia. Gini. Bukan kia. Ngenek jerewong jonen di Sundari. Wah Sundari yang luar ya. Wismetuk Sundari. Gini. Kio. Ngenek. Secara takar menakar ya. Saya siap tempur dengan Mama Skario. Duel. Tuman saya paling anti sama siapa murid-muridnya. Dan ternyata masalah besar bagi saya yang membuat saya gentar adalah ternyata Mama Skario ini adalah seorang pimpinan pada Pocan Sindang Sejagat. Bahkan anggota-anggota PSS dari berbagai Indonesia peloksok negeri dari Sabang Kemerauke para anggota PSS menyerang saya. Kita tahu bahwasannya PSS ini di bawah naungan Mama Skario. Luar biasa ini Mama Skario. Ternyata bukan orang sembarangan. Muridnya banyak. Terlebih ada PSS Banten. Nah ini saya sampaikan penting karena kami tidak ingin menjadi gesekan antara jawara Banten dengan anggota PSS. Antara saya dengan jagoan-jagoan negeri di dunia seperti itu. Apa namanya PSS ini di bawah naungan Mama Skario. Murid-muridnya Mama Skario. Luar biasa. Semua anggota PSS mulai dari Raden Sawal. Raden Sawal PSS bikin video nang-nangki mercon. Siap jarak jauh juga. Luar biasa. Kemudian Kang Idin belum angkat bicara. Meskipun Kang Idin saya bersahabat dengan Kang Idin. Seperti itu. Saya memangnya ini jangan sampai ini sampai apa ya kemana-mana. Terbakar kemana-mana. Gitu ya. Jadi nanti kita bikin video. Ya bikin video kita tegur Mama Skario. Tolong nasehatin murid-muridnya. terlebih anggota-anggota PSS. Jangan sampai ikut campur dengan masalah Mama Skario dengan Kimmercon. Karena saya tahu tulang-tulang mereka masih empuk. Sekali gini patah. Apabila masih konyol menantang Kimmercon para bawahan-bawahannya Mama Skario. anak didiknya Mama Skario saya Kimmercon dengan tegas akan mematahkan tulang ontak. Bila perlu tulang nyamuk saya patahkan. Atau tulang belalang saya patahkan langsung. Karena saya tahu tulang-tulang mereka masih empuk. Tidak akan mampu melawan Kimmercon. Banyak yang ngusruk kemudian banyak yang nyungseb ketika melawan Kimmercon. Tahu nyungseb apa? Jari wong jauh nyungseb ya? Ngano? Seperti banyak orang yang bermasalah dengan Kimmercon nyungseb. Nah untuk itu nanti kita tegaskan dengan setegas-tegasnya kepada Mama Skario bahwasannya anak didiknya tolong diredam jangan sampai ikut campur nanti kalau masih benar saya ratakan semua. Itu nanti kita bikin video satu poinnya. Agar apa? Agar tidak terjadi salah paham. Bukan Kimmercon takut. Gak ada takutnya Kimmercon. Seluruh dunia sini lawan Kimmercon. Gak takut. Mau main putih, mau main hitam, mau main kasar, mau main fisik, mau main apa. Kimmercon siap membahas siap melayani nomor WA disebar karena apa gentlenya Kimmercon bagaimana terbukti ampuh dan terpercaya pakai sabun gift bukan endorse sensor aja nanti ah official official apa Kimmercon padang edit aja pada enggak bisa wuh makanya channel Kimmercon itu yang nampak itu tanpa edit edit seperti itu yang kedua masalah pocong ini penting dibahas ini pocong kemarin malam semua pada tahu Kimmercon juga mengirim pocong kemana kepada pokokan sendang sejagat banyak pertanyaan wah ilmu hitam wah itu santet wah itu ilmu apalah 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 aku goyang dumang ngeburusut ngebudakan ketika saya kirim pocong kepada pokokan sendang sejagat luar biasa langsung kontek ke saya kalian untuk menguasai ilmu itu minimal 25 tahun tidur enggak jikir manggil ngebentuk jati diri mondahasi melalui asmaning asmaning Allah meskipun saya juga banyak ilmu ruyuk nanti kita keluarkan semua kita keluar keluarkan semua untuk menyerang padepokan sendang sejagat kiriman pertama berhasil dan membuat panik seisi padepokan untungnya itu mama sekareo ada dan untungnya lagi pada saat saya mengirim pocong yang di padepokan itu masih pada bangun andai kata ketika saya mengirim pocong pada saat itu di padepokan sindang sejagat orang-orangnya pada tidur waduh bahaya akan viral berita media dengan ada yang ngegelepak ngegelepak dengan secara tiba-tiba ngegelepak ngegelepak dengan secara tiba-tiba pada batu muntah darah untungnya kemarin masih pada bangun pakai dulu kacamata yang pertama ini saya banyak kacamata ada 40 peci ada 140 nah meskipun pengiriman pocong pertama itu merasakan kesulitan saya karena padepokan senang sejagat ini mamaskaria luar biasa tenaga dalam oke pemagaran rumah oke pemagaran padepokan oke sepertinya itu mamaskario menggunakan susuk bumi paku bumi ada wiridan wiridannya juga banyak ilmunya mamaskario ini luar biasa ada yang sama dengan saya ada yang seiring sejalan ilmunya sama dan ada yang berbeda pagarnya kuat sekali potong saya itu sulit harus melalui beberapa rintangan beberapa ujian dan sampai akhirnya masuk lah tembus bisa menembus luar biasa kimarcon eh sama-sama luar biasa kalau begitu ya nah saya menonton live-nya untung saya menonton live-nya itu jadi saya bisa mengendalikan gitu ya kalau saya gak nonton live-nya habis itu pocongnya habis untung saya kendalikan karena saya juga nonton jarak jauh nah singkat cerita pocong saya dipulangkan it's okay gak masalah nanti kita akan menyerang jarak jauh karena Mama Skaryo di mana tuh jenih dimana Mama Skaryo tangkat ya Sumatera Utara disana ya di Medan iya di Medan mungkin ini jarak jauh ngomong-ngomong jarak jauh adu ilmu jarak jauh ada beberapa faktor satu ilmu tumpak pocong oke dua langsung hantem teluh jarak jauh nih teluh kalau hipnotis kan beda hipnotis harus ada kontek harus ada sentuhan harus ada kecohan kalau hipnotis kalau urusannya jarak jauh oh mungkin kita jangan terbuka terbuka disini ya karena ada Iwan masih umurnya kecil jadi kalau umurnya belum dewasa jangan tahu ilmu tentang ini nanti aja ngebahas serangan jarak jauh itu apa aja Kimmercon ini ahlinya serangan jauh tapi pocong Kimmercon ini ilmu tumpak pocong Kimmercon ini terus terang bukan ilmu hitam bukan sekutu saya jadi saya bebas dari kemusyrikan ilmu tumpak pocong ini adalah salah satu sarana saya yang mengendalikan bukan saya yang dikendalikan oleh pocong paham saya yang mengendalikan pocong bukan pocong yang mengendalikan saya 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 yang tahu hukum berarti pocong juga tahu hukum kecuali saya yang gak tahu hukum pocong gak tahu hukum awalnya ilmu tumpak pocong ini saya gunakan untuk orang-orang yang minta tolong ke saya banyak masalah diantaranya Kimmercon tolongin saya dong tolong apa saya pusing pusing kenapa banyak orang-orang yang punya hutang ke saya puluhan juta ratusan juta tapi orang-orang tersebut susah Kimmercon gak tahu diri gak tahu malu udah mah ngutang ditagih marah goblok gak itu yang punya hutang tol tolol tolong saya Kimmercon nah lu kok minta tolong ke gua musrik lu kan enak ya kan enak ngejawabin orang-orang yang goblok Kimmercon musrik pake wapak Kimmercon musrik pake pocong lu naik motor goblok bocor ban jangan minta tolong ke tukang tambah lu karena ada Allah lu lu berak gak usah cebok karena ada Allah jangan sok-sok-sok-sok paling arif jangan sok-sok paling agamis bodoh lu isinya sini maju siapa yang mau maju sama gua ngadu agama ada orang minta tolong karena siapa orang-orang punya hutang ke dia dia nagih gak bisa nih minta tolong ke Kimmercon kalau emang gua mau balikin murtad lu minta tolong ke gua harusnya ke ke Allah sama gua ketika gua mempunyai masalah dengan Mama Sekaryo ngirim utusan pocong murtad gua kan kan gak begitu kita naik motor bocor di jalan yes minta tolong ke tukang tambal musrik berarti musrik kabeh dia doraka kabeh naraka kabeh dia potong anak dia jadi jangan sok paham nanti maluk sendiri jangan berani-berani mendebat soal agama dengan Kimmercon nanti saya telanjangi anda saya ini debatnya udah kelas tinggi udah tinggi bahkan saya hampir di penjara pernah saya hampir di penjara berkali-kali saya mau di penjara gara-gara Orma saya mau di penjara ngeritik Orma saya mau di penjara ceramah ngebahas kabeh paginya dipanggil polisi buset makanya saya tidak takut tidak takut nah udah percayain aja sama Kimmercon kembali ke permasalahan jadi saya juga bingung ini dengan Mama Sekaryo ini saya merasa ngedon ngedon Mama Sekaryo ini ilmu tenaga dalamnya luar biasa apalagi ketika dulu dengan santrinya ya Ray ya si Ray juga ini nangtang saya nih apa ya nama channelnya ya Bang Ray kalau gak salah nangtang saya juga apalagi dengan judul yang tidak mengenakan makanya kita akan tegur Mama Sekaryo nya percuma kalau negur santrinya tolong judul direpisi atau saya kirim tabung gas ke dalam perutnya Mas Ray bisa bahaya apabila perut kipas angin ini saya kirim nah nanti kita hanya bikin video aja dulu kita tidak ada serangan ya hari ini tidak ada serangan hanya akan bikin video hanya akan bikin video ultimatum peringatan keras terhadap pasukan Mama Sekaryo dan kita tegaskan untuk pasukan Marcon baik pasukan langit pasukan bumi pasukan bawah tanah pasukan alam goib untuk bersabar ini kodam-kodam saya banyak disini udah siap menerjang berangkat kesana karena akan melakukan serangan jarak jauh cuman kita ultimatum dulu maunya apa mau aduk serangan jarak jauh seperti itu atau mau duel langsung kan kita gak tau atau ini mau diselesaikan secara damai seperti itu dan bagi para santrinya Mama Sekaryo ya santri-santrinya Mama Sekaryo seperti siapa Bang Ray Mas Ray apa Bang Ray itu yang kemarin ikut live juga di channelnya Mama Sekaryo itu yang apa Mas Ray ya Mas Ray Kemudian ada PSS Raden Sawal banyak-banyak itu tolong kalian belum ada apa-apanya lawan Kim Ercon nanti saya sentilin satu-satu itu gak ada apa-apanya ada mereka ada yang ini gak ada yang mengeluarkan golok gak nangtang saya ada gak gak ada mereka ada yang bikin videonya ngeluarin golok gak Tommy tau pedang saya dua di belakang Johnny ambil samurai saya tujuh belas di belakang Iwan ambil kampak emas saya di pojok kanan atas Ridwan 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 tolong tolong Ridwan gak usah tegang gak usah tegang ini konten biasa gak usah tegang jangan takut jangan takut kamu tau ya ambilkan belati 72 belati yang udah diisi racun yang udah saya isi racun jangankan kena tusuk oleh belati itu kena toel aja dia gosong mati itu orang 72 ambil di dalam kulkas ambil di dalam kulkas kemudian Aldi weh Aldi jangan takut jangan takut jangan takut emang ini bukan bukun santet kadang-kadang santri lawan santri spiritual spiritual youtuber lawannya youtuber itu udah biasa ini udah biasa ini cuman kita harus cari jalan keluarnya Aldi kamu tahu perhatikan saya perhatikan saya ini perhatikan 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 saya perhatikan saya nah perhatikan saya weh aduh jangan takut jangan takut santri 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 aman ya Aldi kamu ambil pisau pisau saya pisau yang panjangnya 25 meter ambil di dalam magic home ada satu santri tugas kamu yang paling bahaya kamu ambil macan saya di kandangnya 72 macan kuning kalau keluarkan semua bawa kesini jangan pada takut jangan pada takut tenang tenang gak usah pada takut tenang hadir enggak aman aman hadir aman 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 tahan jangan dulu diambil jangan dulu diambil jangan dulu diambil tahan tahan enggak sebenarnya saya mau ngetes golok disini saya masih kebal apa enggak gitu kan gue masih jagoan apakah agak sih cuman tahan dulu tapi mereka enggak ada yang nangtangnya pakai golok ya ada yang mengeluarkan golok ketika dua orang sama-sama kebal salah satunya akan kena bacok atau keduanya saya ulang kalimat ini ketika ada dua orang bertempur keduanya mempunyai ilmu kebal maka salah satunya ada yang kena bacok atau keduanya jika ada dua orang sama-sama mempunyai tenaga dalam akan tempur pasti salah satunya akan mental atau keduanya paham saya ulangi lagi bahasa yang ini ketika ada dua orang ingin adu ilmu keduanya mempunyai ilmu tenaga dalam pasti salah satunya ada yang mental atau keduanya ketika ditimbang Kim Merton akan tarung dengan Mama Skario dengan speksifikasi yang sama mempunyai tenaga dalam mempunyai kekebalan ilmu-ilmu yang lain pasti salah satunya ada yang kalah atau keduanya yang kalah seperti itu pertempuran saya dengan Gus Idris ada salah satunya yang terpental bangun terpental satu lagi dan berakhir imbang berakhir imbang saya ini orangnya gak banyak bacot gak banyak-banyak omong saya mau orangnya gak senang saya samperin orang tersebut seperti itu kembali ambil pedang-pedang saya tapi yang nang-tang gak ada yang pake golok ya aman ya aman gak ada yang pake golok aman hanya nasihat-nasihat aja seperti itu ya tantangan-tantangan yang membangkitkan is oke saya terima dengan lapang dada Raden Sawal PSS yang udah bikin video kemudian ada Mas Ray yang udah bikin video siapa lagi banyak lah ya banyak oke poinnya itu aja tadi dari awal sampai akhir kita persingkat kita bikin video cuman yang ngomong jangan saya pada-pada mundur pada-pada mundur pada takut disuruh ngomong di kamera ini kenapa ini gak bisa apa gimana kalian oh iya gak 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 udah saya aja yang ngomong ya saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh